Kita ke informasi pertama, pemirsa banjir bandang yang menerjang wilayah Gorontalo semakin meluas. Akibatnya 15 kecamatan di 3 kabupaten kota masih terendam hingga akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Bulango, Bone, dan Danau Limboto meluap hingga menyebabkan akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Gorontalo, sebanyak 12.487 jiwa tersebar di 7 kecamatan Dumbo Raya, Kota Selatan, Hulon Talangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Tengah, dan Kota Utara terdampak banjir. Sementara warga yang terdampak di Kabupaten Gorontalo, sebanyak 19.513 jiwa tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Limboto, Tabongo, Batu Daat, Telaga Haya, dan Tilango. Akibat kejadian ini ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Gorontalo, Faradila Alim, Ainews melaporkan. 10 rumah di asrama polisi Polsek Balaraja, Tangerang, Banten, hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korslet tinggi listrik di salah satu rumah saat mayoritas penghuni masih tertidur lelap. Ya Allah, asrama polisi samping Polsek Balaraja. Aku akan di jalan, 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 aku akan di jalan. Api melalap 10 unit rumah di asrama yang dihuni anggota Polsek Balaraja, Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Balaraja, di jalan, ini dalam proses pemadaman oleh sektor Balaraja dan akan dibantu. Penghuni rumah pun panik dan langsung bergegas menyelamatkan diri. Banyaknya material kayu dan aliran listrik yang masih menyala membuat api cepat membesar. Tiga unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama hampir 4 jam. Diduga kebakaran terjadi akibat korslet tinggi listrik di salah satu rumah. Informasi awalnya masih dalam penyelidikan, tapi menurut saksi yang melihat, informasi awal ini dari rumah yang paling pocok, rumah pocok-pocok yang metode ke SPTU ini, yaitu persikan api dilihat dari atap rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Tanggerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus, melaporkan. Pirsah kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Rumah wartawan di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar usai dilempar bom Molotov. Dua pelaku yang melempar Molotov di Ringkus. Kasus pelemparan bom Molotov yang terjadi di rumah seorang wartawan di Jalan Namorih, Kecamatan Pacur Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya diungkap personel Satreskrim Polrestabes Medan. Dua orang pelaku berinisial FH alias Peker dan FS alias DAUS diamankan polisi. Pelemparan bom Molotov ke rumah korban yang merupakan seorang wartawan media online ini terjadi pada 21 Desember 2023 lalu sekitar pukul 4 pagi. Kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati salah satu tersangka yakni FS yang kesal dengan pemberitaan yang dibuat korban terkait barak judi dan narkoba miliknya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka karena bom Molotov yang dilempar jatuh di sekitar pintu rumah korban. Ada pun modusnya yaitu dengan menggunakan bom Molotov yaitu merakit bom Molotov dengan bekas minuman anggur merah. Sebelumnya, sebelum kejadian, mereka kumpul dan sempat minuman keras setelah itu disiapkan dua botol bom Molotov dan baru patinya dilaksanakan ditangkap satu yang ini. Yang satu lagi pengakuan dia sudah ditangkap dalam kasus narkoba waktu jajaran jatuh narkoba ditangkap kasus narkoba. Ini dibayar atau seperti apa Pak? Ya, ini dibayar. Dibayar oleh saudara FS tadi alias daus ini sebesar 800. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti botol minuman keras yang digunakan sebagai bom Molotov dan pakaian yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab, AINYUS melaporkan. Sementara itu pemirsa keluarga wartawan yang rumahnya dibakar di Karo Sumatera Utara melapor ke Markas Pusat Pospilitar Angkatan Darat atau Puspomat. Pihak keluarga menduga ada oknum anggota TNI yang terlibat. Keluarga wartawan yang rumahnya dibakar di Karo Sumatera Utara melapor ke Markas Pusat Pospilitar Angkatan Darat atau Puspomat. Keluarga korban meyakini oknum anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Koptu di Batalion Infantri 125 Simbisa terlibat dalam kasus ini. Sebelum tewas dalam kebakaran jurnalis Tribrata TV, Sampurna Pasaribu menyebut keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus judi pada artikel yang ditulisnya. Kita menduga dari KKC dan LBA menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, dan begitu ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat dalam pembakaran tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang Pak Kawan Pembangunan Bakar ini sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI? Tidak ada. Tidak ada. Polda Sumatera Utara menangkap Bebas Ginting, seorang yang diduga memiliki peran penting atas peristiwa pembakaran tersebut. Bebas Ginting memiliki peran sebagai orang yang menyuruh dua tersangka lain untuk membakar rumah korban. Polisi telah mengantongi bukti percakapan di ponsel Bebas Ginting dengan dua tersangka lainnya. Kita bisa melihat dari terakhir di tanggal 26, 26 itu ada percakapan intens. Kemudian di tanggal 27 pasca peristiwa kebakaran itu terjadi, ada juga laporan dari eksekutor melaporkan bahwa itu pekerjaan sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Meski tiga orang tersangka telah ditangkap, namun polisi akan terus mendalimi kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Tim Liputan. Setelah pemirsa otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku merupakan orang yang memberikan uang dan juga campuran bahan bakar kepada dua eksekutor Y dan R. Setelah mengamankan dua pelaku Y dan R, polisi menangkap bebas Ginting yang diduga otak pembakaran rumah seorang wartawan di Jalan Nabung Surbakti ke Banjah Karo, Sumatera Utara. Saat beraksi, pelaku memerintahkan Y untuk memberi bahan bakar solat dan pertalet dan disiramkan ke seluruh bagian rumah korban. Meski telah mengamankan para pelaku, namun polisi belum mengungkapkan motif dari para pelaku yang menewaskan empat korban yang masih satu keluarga. Ironisnya, semasa hidup ketiga pelaku sering berhubungan dengan korban. Pada kasus ini, 28 saksi telah diperiksa. Komunikasi yang didapatkan oleh pendidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelum tertangkap, bebas Ginting aktif di organisasi kepemudaan. Namun, sejak tak lagi menjadi ketua AMPI Kabupaten Karo tahun 2021, bebas Ginting sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbaharui statusnya di keanggotaan baik di AMPI Sumatera Utara maupun AMPI Tanah Karo. Sebelum pembakaran, korban Sampurna Pasar Ibu memberitakan bebasnya perjudian di jalan kapten bom Ginting keluaran Padang Mas, Kaban Jaya yang diduga melibatkan oknob anggota TNI. Dari Medan Sumatera Utara, Amatrido Nasution dan Aminu Rashid melaporkan. Pemirsa di narkoba, Paul Daryaw menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan 34 ribu butir pil ekstasi. Selain barang bukti, polisi juga menangkap 25 tersangka dari kasus pemberantasan narkoba dua bulan terakhir. Dalam dua bulan terakhir, peredaran narkoba, Paul Daryaw menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 25 kg dan pil ekstasi sebanyak 34 ribu butir. Seluruh barang haram ini dimusnahkan pada 12 Juli 2024. Sepanjang bulan Mei hingga Juni 2024, Paul Daryaw telah menyita 25,1 kg sabu, 34 ribu 250 butir pil ekstasi, 3 kg ganja kering, dan 70 ribu butir pil happy five. Paul Daryaw menangkap 25 tersangka, di mana 11 di antaranya adalah jaringan internasional. Kita akan terus melakukan penegakan hukum, di manapun, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di laut-laut, apalagi di kampung-kampung yang katanya ada kampung narkoba, saya sudah perintahkan Direktur Resilis Narkoba, dan timnya, seluruh Kapolres dan timnya, tidak ada lagi istilah, diksi, kalimat-kalimat kampung narkoba di Provinsi Riau ini. Yang katanya di panggara Hidayat, katanya di mana-mana, obrak-abrak itu. Kapolda Riau mengultimatum para bandar narkoba untuk tidak menjalankan bisnis haram di Riau. Jika para bandar tetap nekat beraksi di Riau, aparat tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terukur. Hal ini sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas narkoba demi menyelamatkan generasi bangsa. Anda masih di Sindomalang bersama saya, Aya Nufus, pemirsa pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Kebijakan ini diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan menghemat keuangan negara. Rencana pembatasan BBM tengah disiapkan pemerintah. Kebijakan ini diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan menghemat keuangan negara. Jika kebijakan ini direalisasikan, maka pada 17 Agustus 2024, pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalait akan benar-benar dibatasi. Cara pembatasan BBM subsidi Pertalait adalah untuk mobil, lebih dari 1.400 cc dilarang menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk motor, lebih dari 250 cc yang dilarang menggunakan BBM subsidi. Informasi ini bersumber dari Susunan Revisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014. Anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG sangat luar biasa besarnya. Dimana di tahun 2021, pemerintah menggelontorkan Rp56,9 triliun, 2022, anggaran hingga Rp149,4 triliun, tahun 2023, Rp138,3 triliun, kemudian 2024, menjadi Rp113,3 triliun. Sayangnya, anggaran triliunan rupiah untuk subsidi BBM dan LPG ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Ya, pemirsa rencana pembatasan BBM disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, pembatasan BBM bersubsidi bisa menghemat keuangan negara dan mengurangi polusi udara. Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Instagram pribadinya. Kemudian, masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioethanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini sekarang akan P500 ya. Kita mau sulfurnya itu 50 rupiah. Nah, ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi. Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tepat ya. Sekarang Pertamina disiniapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menyampaikan akan mempertajam dan memperdalam rencana pembatasan BBM subsidi. Kita lagi mempertajam dulu. Kita untuk mempertajam dulu. Apa yang mempertajam? Mempertajam. Iya kan kita mau tepat sasaran. Ini, ya kan. Kita diperdalam. Tapi untuk BBM yang mana sih Pak? Solarka, gasolin? Ya semua kan yang subsidi. Yang banyak yang memang harus yang menjelaskan. Kalau men-subsidi kan. Enggak, enggak ada batas-batas juga satu terus. Masih belum ini kok. Kalian kok, nanya ini kok. Akankah pembatasan BBM subsidi ini akan berdampak dengan efektivitas penyaluran subsidi kepada masyarakat? Tim Liputan Ainews melaporkan. Wacona pemerintah membuat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi menuai respon masyarakat. Mereka menilai pemirsa dengan pembatasan BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap pengeluaran ekonomi. Warga pun meminta rencana tersebut tidak diberlakukan. Pemerintah berencana untuk membatasi subsidi BBM agar tepat sasaran. Dan hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengurangi polusi udara serta menghemat APBN negara per 17 Agustus 2024. Dan kami sudah memantau di beberapa SPBU, yakni di SPBU Gator Subroto, kemudian yang ada di belakang saya, yakni di SPBU Pejompongan, bahwasannya harga dari pertalat ini masih sama, yakni berkisar Rp10.000 per liternya dan tidak ada kekurangan pasokan, artinya semuanya masih terkendari dan juga normal. Meskipun begitu, tanggapan masyarakat yang cukup beragam, diantaranya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dikarenakan adanya sejumlah perbedaan pendapat diantara menteri-menteri di Kabinet Presiden Jokowi Dodo yang memberikan pernyataan berkaitan dengan hal tersebut. Dan berikut tanggapan masyarakat. Ya diperlimbangin lagi aja gitu. Diperlimbangin lagi aja. Ya, karena kan buat kalangan bawah kan kasihan gitu Bang. Mahal, bensin. Lagi pertama maksimal Rp13.000 sekarang. Rp13.000 apa? Iya. Ya, biayanya semakin mahal. Jadinya nggak setuju? Nggak setuju, Kak. Oke, jadi lebih baik gimana tuh? Tetepnya, jangan dibatasiin apa gimana? Jangan dibatasiin aja. Oh, aduh, saya kurang setuju kayak gitu. Oke, bersama yang lainnya, Pak. Ya, karena kita disini kan kita banyak membutuhkan. Kalangan menengah ke bawah itu lebih butuhkan BBM. Kalau kadang-kadang seatas silahkan lebih baik diklasifikasi aja kendaraannya gitu. Tapi itu belum kelas, Pak. Bawah mereka klasifikasi-kendaraannya, Pak. Jadi kalau, nah itulah yang membuat masyarakat makin diberatkan dari dari situ. Jadi kita membutuhkan, Pak. Kalau bisa, Pak, ya kalau orang-orang yang di atas yang mobilnya lebih mewah atau apa, itu yang harus ditekankan gitu. Pemeriksa perbedaan dari apa yang disampaikan oleh Menteri di Kabinet Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ini dikhawatirkan dapat memberikan dampak psikologis bagi masyarakat. Sebelumnya, Menteri Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, ini memberikan statement bahwasannya kebijakan ini akan dilakukan pada 17 Agustus 2024. Sementara Menteri Perekonomian Anagahartarto menyebutkan bahwasannya hal ini belum disetujui oleh Presiden dan masih harus terus digodok dan juga masih dirapatkan. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir mengaku dirinya tidak mengetahui akan hal ini. Sementara Menteri SDM yakni Arifin Tasrim bahwasannya pihaknya masih mempertajam data-data siapa saja yang berhak menerima subsidi BPM ini. Sementara rencana pemerintah ini sudah tertuang dalam revisi Perpres No. 191 tahun 2014 berkaitan dengan penyediaan dan juga harga jual enceran serta pendistribusian BPM yang mana nantinya Menteri SDM beserta dengan BPH Migas menyebutkan terdapat tiga kategori yang berhak untuk mendapatkan subsidi BPM. Diantaranya adalah mobil di bawah 1.500 cc motor di bawah 150 cc dan juga kendaraan umum serta ojek online. Dari Jakarta Camar Hainda Ramadana AIN News melaporkan. Sementara itu pemirsa demi penyaluran BPM subsidi tepat sasaran pemerintah mengeluarkan kebijakan di tahun 2024. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan di tahun ini adalah pembatasan BPM persubsidi. Pembatasan BPM subsidi per talent ini akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2024. Cara pembatasan BPM subsidi Pertalait adalah untuk mobil lebih dari 1.400 cc dilarang menggunakan BPM bersubsidi. Sementara untuk motor lebih dari 250 cc dilarang menggunakan BPM bersubsidi. Informasi ini bersumber dari susunan revisi peraturan presiden nomor 191 tahun 2014. Anggaran pemerintah untuk subsidi BPM dan LPG luar biasa sebesarnya dimana tahun 2021 pemerintah menggelontorkan 56,9 triliun rupiah 2022 anggaran hingga 149,4 triliun rupiah tahun 2023 138,3 triliun rupiah kemudian tahun 2024 menjadi 113,3 triliun rupiah sayangnya anggaran triliunan rupiah untuk subsidi BPM ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Kita ke informasi lainnya pemirsa baru-baru ini publik diresahkan dengan viralnya sejumlah nama program dan aplikasi milik instansi pemerintah yang kontroversial. Nama-nama program yang dianggap nyeleneh ini dibuat oleh pemerintah daerah instansi PUMN dan lembaga hukum. Singkatan yang dijadikan nama program serta aplikasi dianggap menjurus ke arah seksisme dan menimbulkan konotasi negatif. Hal ini pun memicu beragam tanggapan dari anggota DPR, akademisi serta masyarakat. Ya, pemirsa nama-nama program sejumlah instansi pemerintahan viral di media sosial karena dianggap nyeleneh menurut publik singkatan-singkatan yang dibuat tidak hanya nyeleneh namun tak jarang juga menimbulkan kesan konotasi negatif. Berawal dari program rancangan pemerintah Kabupaten Cirebon yang merupakan kepanjangan dari sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan. Program ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu di daerah itu. Namun singkatan dari program ini justru menjadi sorotan publik dan membuat heboh masyarakat terutama di media sosial. Singkatan dari aplikasi Pemkap Cirebon ini justru dinilai memiliki arti negatif dan layak dikaji ulang. Berikutnya pemirsa singkatan dari sistem informasi konsultasi hukum online pengadilan negeri Semarang sesuai dengan namanya program ini adalah rancangan dari pemerintah kota Semarang singkatan tersebut disorot publik karena dianggap mirip umpatan dalam bahasa Inggris. Setelah sempat membuat ramai PN Semarang akhirnya tidak menggunakan lagi nama tersebut karena dinilai mengundang kontroversi. Berikutnya ada aplikasi yang merupakan program unggulan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Aplikasi ini bertujuan menggencarkan pengembangan ternak sapi potong di kluster perkebunan kelapa sawit Siskaku Intip adalah singkatan dari sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kebitraan usaha Intiplasma Ada pula simontol atau sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok Meski berkonotasi negatif program ini memiliki tujuan untuk membantu kinerja pemerintah daerah kota Surakarta Setelah viral Pemkot Surakarta berjanji akan mengevaluasi penggunaan akronim ini Berikutnya pemirsa ada aplikasi masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan atau disingkat menjadi Mas Deddy memang jantan Program yang seolah memberi arti jantan atau gagah pada pria bernama Deddy ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada pencari kerja sehingga nantinya bisa menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan Terakhir pemirsa ada program dari kota Bengkulu yakni Jebol Yamas Ini juga menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki nama yang nyeleneh Program ini sudah ada sejak tahun 2022 di wilayah kerja Puskesmas Anggut Atas Menurut pihak Puskesmas tidak ada makna negatif pada singkatan ini melainkan hanya sebuah nama program inovasi Jebol Yamas adalah singkatan dari Jemput Bola Layani Masyarakat Kita ke informasi lainnya pemirsa kericuhan terjadi saat Syahrul Yasin Limpo keluar dari pengadilan Tipikor Jakarta usai pembacaan fonis Kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SJL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak Ikatan jurnalis televisi Indonesia pun mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis Kericuhan terjadi saat terdakwa kasus korupsi Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo hendak keluar dari ruang sidang Awak media yang menunggu SJL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh masa pendukung SJL Masa meminta awak media untuk membuka jalan bagi SJL yang akan keluar dari ruang sidang namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SJL memicu keributan situasi memanas membuat SJL tak bisa keluar hingga akhirnya SJL kembali lagi ke dalam ruang sidang tak hanya itu seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari anggota Ormas pendukung SJL dari video yang beredar tiga orang mengejar dan menendang seorang wartawan tak terima dengan kerasan tersebut korban melaporkannya ke Polda Metro Jaya korban didang pinggirkan yang membuat sejumlah barang bukti diantaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak iya ada pemukulan sama penendangan dari masa dari SJL setelah kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan Ormas itu masuk menutupin pintu emang ruang sidang emang penuh mereka masuk menutupin pintu keluar itu dia jerek kita udah sepakat sama Ormas itu tapi pas SJL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar dorong dia bikin chaos lah akibat kericuan yang terjadi peralatan kamera milik sejumlah wartawan juga mengalami kerusakan ikatan jurnalis televisi Indonesia IJT pun mengecam dan mengutuk keras tindakan tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis kami mengecam kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SJL hari ini aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis bukan hanya untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers untuk itu IJT mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terindak yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut korban dan IJT meminta pelaku secepat yang diproses hukum karena mengancam kemerdekaan pers tim liputan INEWS melaporkan jurnalis korban kekerasan pendukung SJL Pemirsa telah diperiksa Paul David Rujaya Jumat kemarin korban dimintai keterangan seputar kronologis kejadian hingga peralatan liputan yang dirusak oleh pelaku Bodhia Vimala jurnalis televisi swastai menjadi korban kekerasan diperiksa selama 3 jam dan menjawab sekitar 17 pertanyaan dari penyelidik pada penyidik Bodhia mengaku tak mengenal para pelaku dan baru mengenalnya saat melihat ulang rekaman video kekerasan selain memeriksa Bodhia polisi juga meminta keterangan dua saksi lainnya jadi benar kemarin tanggal tanggal 11 Juli 2024 Poda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang laki-laki inisialnya BVS siat 32 tahun beliau mengalami dugaan peristiwa pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang itulah itulah peristiwa yang dilaporkan oleh beliau saudara BVS TKP-nya dan waktu kejadiannya pada hari Kamis juga kemarin di pengadilan negeri Jakarta Pusat di Gunung Sahari Kemayoran Jakarta Pusat saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh subdit Jatan Ras di Treskrim Umpolda Metro Jaya setiap ada laporan yang masuk ke kami maka penyelidik melakukan upaya penyelidikan untuk melakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tidak pidana atau tidak yang dilakukan nanti adalah melakukan klarifikasi kepada pelapor kepada saksi-saksi yang disajikan atau disebutkan oleh pelapor kemudian nanti terlapor ini terlapor dalam penyelidikan dalam laporan ini terlapor dalam lidik kemudian itu juga hingga olah TKP pada prinsipnya semua laporan yang masuk kepada Metro Jaya itu akan dilakukan proses